Jika kita membicarakan hanya dengan Next.js, mungkin beberapa dari penonton saya tidak memakai Next, atau tidak memakai React.js Framework. Nah, mana tahu ada yang memakai Laravel, ada yang memakai Vue.js, bahkan ada yang memakai React.js tanpa menggunakan Next. Oke, kali ini kita akan membahas semuanya, bagaimana cara instalasinya di Vue.js, React.js, dan juga Laravel. Oke, yang pertama kita akan membahasnya dengan Vue.js, dan jika kita lihat instalasinya, jika ini yang kita lakukan, maka fail. Kenapa seperti itu? Hanya karena ada beberapa package yang diinstal di Vue, itu tidak mendukung dengan PostCSS 8. Sementara Tailwind CSS, itu required yang namanya PostCSS 8. Lekar karena itu, kita disuruh untuk install yang PostCSS 7 Compability Build, yang jika kita klik di sini, maka dia akan langsung pergi ke sini. Pertama, jika Anda sudah melakukan instalasi Tailwind itu sendiri, yang di atas tadi, maka silahkan Anda install terlebih dahulu. Maka jika sudah, maka kita bisa melakukan instalasinya. Anda bisa menggunakan NPM, Anda bisa menggunakan YARN. Saya copy apa yang ada di sini, dan saya akan paste tepat di project saya. Jika Anda ada di sini, masih fresh application of Vue.js, Vue create default saya pilih. Oke, maka ini yang terjadi jika Anda sering menggunakan Vue.js. Oke, yang pertama saya akan buka Newtab, dan saya akan paste di sini yang tadi dengan menggunakan YARN. Add, saya paste di sini, yang tadi di copy-nya. Nah, sekarang jika sudah selesai, jika kita lihat keterangannya di atas tadi untuk dokumentasinya, ini sangat mudah sekali. Kenapa seperti itu? Jika saya cari untuk Vue di sini. Dia bilang di sini, if you're working with JavaScript framework like React or Vue, you just import Tailwind, Tailwind CSS. Jadi, kita tidak perlu melakukan hal seperti ini. Oke, kita akan copy apa yang ada di sini, dan kita paste tepat di root main.js mungkinnya jika di Vue.js. Ya, ini dia. Kita paste di sini bisa, di up.vue juga bisa. Dan sekarang cobain dulu saya hapus semua, dan saya akan start from scratch di sini. By the way, ini berlaku ketika misalnya Anda menggunakan Vue 3, Vue 2, itu tidak ada masalah sama sekali ya. Saya akan buat sini div dengan kelas bg-rate 500, text-wide. Dan saya akan buat sini padding 5 atau padding 4, dan saya akan ke sini, hello, Tailwind CSS. Apakah ini berhasil? I don't know, but let's try on the browser. Refresh. Tidak ada yang terjadi di sini. Kenapa seperti itu? Karena kita belum melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Seperti apa? Ya, jika kita lihat dokumentasinya, seperti ini saja tidak cukup. Kenapa seperti itu? Kita butuh yang namanya POS CSS, perlu Tailwind Inisialisasi, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu yang pertama kita lakukan adalah membuat file POS Config.js pada root directory kita. So, buka pada text editor Anda. Di sini kita akan buat POS CSS Config.js. Jika sudah, kita bisa pastikan ke sini apa yang ada di sini. Setelah itu, maka Anda bisa menggunakannya. Belum, kita perlu inisialisasi yang namanya Tailwind Config.js. Dengan cara npx Tailwind init. Ketika misalnya ada again full, Anda bisa buat di sini, ters-ters full. Karena tidak, ya sudah tidak usah apalah. Enter. Maka dia akan menggunakan kita, Tailwind Config.js. Jika Anda lihat, ya. Maka sekarang, dia sudah ada. Dan ini juga sudah ada. Apa yang harus kita lakukan adalah rerun our server. Yang tadinya kita sudah run, maka kita buat di sini kontrol C biar supaya dia stop. Dan lakukan lagi sekali lagi. Npm, run, surf, atau yarn, surf. Sama saja. Jika sudah, kita akan refresh di browser apakah ini sudah berhasil atau belum. Dan nampaknya sudah berhasil. Artinya, Anda sudah bisa memakai Tailwind CSS di dalam Vue.js. Oke, next kita akan mempelajarinya di React.js. Hmm, saya sudah mempersiapkan projectnya juga. Jadi sehingga saya tidak perlu start from scratch untuk melakukan instalasinya. Saya akan close tab ini. Saya akan kontrol C untuk stop server dari Vue ini. Dan saya akan CD into React, Tailwind. Oke, sekarang kita akan start dulu servernya. Yarn, start ya. Kalau di React.js itu yarn start. Kalau di Vue.js itu yarn surf. Ya, dia beda-beda. Tergantung package JSON yang disediakannya. Saya akan close dulu ini. Dan saya akan buka di text editor saya. Oke, jika sudah sekarang kita refresh di browser. Harusnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Much like what you expect. Saya akan close yang ini karena kita tidak lagi membutuhkannya. Nah, semalam ceritanya begini. Saya waktu di Discord ada yang nanya kenapa ini tidak bisa di install di create React app. Application. Sementara di Next.js bisa. Karena pertanyaan itu saya penasaran dan saya coba sendiri. Akhirnya memang tidak bisa. Dan saya memutuskan untuk menanyanya langsung kepada pembuatnya. Dan dia menjawabnya. We are not quit ready to publish this yet. But this guide should help you. Kira-kira seperti itulah dibilang. Maka saya akan klik yang ini. Dan jika ada di sini. Waktu itu dokumentasinya masih salah. Kenapa seperti itu? Dia masih waktu itu require Tailwind post CSS 7. Dan ternyata sebenarnya itu hanya require Tailwind CSS. Tidak ada ikut post CSS 7-nya. Dan dia juga menjawabnya juga kok. Baik kali dia. Ah, iya. That's my mistake. Thanks, we'll update. Katanya gitu. Oke, lanjut. Kita akan fokus di sini. NPX create React app jika belum Anda lakukan. Karena saya sudah tidak perlu lagi. Di sini sekarang saya akan copy apa yang ada di sini. Tidak perlu MPM di sini. Hanya karena saya menggunakan YARN. So, di sini saya akan buat YARN. At. Saya pasti. Tunggu sampai selesai. Sama seperti yang tadi ini tidak akan lama. Jika sudah, sebenarnya ada yang harus kita setup di sini. Seperti layaknya kita setup ketika misalnya kita ingin menggunakan Laraful. Ada yang di setup seperti ini. Dan jika Anda tidak tahu bahwasannya jika kita lihat di kanan ini dia ada install KRACO slash KRACO. Yang itu bisa kita replace dari React script menjadi KRACO. Oke. Jadi ada beberapa setup yang harus kita lakukan. Tapi yang pertama coba dulu React script ini kita replace dengan KRACO. Saya copy dan saya pergi ke package JSON. Yang defaultnya itu adalah React script. Kita akan ganti menjadi KRACO. Eject tidak perlu hanya karena tidak ada di sini disuruhnya. Lanjut kita akan pergi ke sini. Kita inisial dulu tell winnya. Baik. Jika sudah sekarang kita bisa require dia dengan cara membuat config ini. KRACO.config.js Dan kita akan buat di sini KRACO.config.js Kita copy apa yang ada tadi di sini. Kita pastikan di sini. Jika sudah sekarang kita bisa buat source index CSS ini. Atau seandainya ketika misalnya Anda tidak mau seperti itu tidak ada masalah juga. Ada beberapa CSS di sini jika kita lihat pada app.js dia require app.css. Jika kita lihat pada index CSS di sini ada juga. Maka sebenarnya kita perlu basic saya di sini tidak perlu app.css. Kita hanya perlu index CSS. Kita copy apa yang ada di sini. Kita pastikan di sini. Dan sekarang kita bisa pergi ke index.js. Di sini dia sudah require file tersebut. Sehingga kita tidak perlu require ulang. Pada app.js. Karena app CSS sudah tidak ada lagi maka ini akan error. Saya memutuskan untuk menghapusnya semua. Kita start from scratch di sini. Kita akan membuat di sini sama seperti yang tadi. Kelasnya bgrate 500. Kita akan buat textnya white. Dan pnya kita buat 4. Hello, tell win CSS. Oke jika sudah sekarang kita refresh di browser. Apakah ini sudah berhasil? Belum. Kenapa seperti itu? Sama layaknya seperti tadi kita menggunakan view. Harus terlebih dahulu itu di rerun servernya. Control C untuk stop. Kemudian saya akan jelaskan lagi. Yart. Start. Dan jika Anda ada di sini. Dia bukan menggunakan react. Melainkan adalah crackle. Maka jika Anda lihat. Sekarang kita sudah mendapatkan tell win CSS install di react application. Tell win CSS 2 ya? Bukan 1. Oke. Untuk view sudah. Untuk react sudah. Kemudian untuk laraful sekarang. Saya akan control C untuk stop servernya. Dan saya akan cd into laraful. Tail win. Saya akan buka di text editor saya. As always ketika misalnya Anda ingin start servernya seperti ini saja. VHP artisan serve. Maka dia akan memberikan kita local host seperti itu. Ya 127.0018.000. Saya akan close. Close. Dan kita stick di sini. Sebenarnya jika Anda sering menggunakan laraful. Anda pasti tahu bahwa sebenarnya laraful Vries sudah mendukung yang namanya tell win CSS 2. Sehingga Anda tidak perlu lagi melakukan instalasi ulang. Tapi ketika misalnya Anda mau. Anda harus lakukan instalasinya yang ini. Ya. Bukan yang tadi. Dan sekarang jika kita cek pada visual studio code. Pada webpack.mic.js. Di sini tidak ada apa-apa. Masih hanya post CSS. Dia require dari app CSS. Jika kita lihat pada resources. CSS. Di sini ada app CSS. Yang itu masih kosong. Nah sekarang coba dulu kita pergi ke view. Welcome ini. Coba dulu kita hapus semua. Kita replace dengan biasa saja. Dan kita require di sini. Link. CSS. App. CSS. Sama seperti yang tadi. Kita akan buat sini. BG. Red 500. P4. Textnya itu white. Kita buat di sini. Hello. Tailwind. Refresh di browser. Ini yang dapat kita. Namun bagaimana cara masukkan tailwindnya. Nah laraful ini kan ship dengan yang namanya laraful mix. Jika kita lihat pada package.json. Seandainya kita lakukan mpm install atau yarn install. Maka dia akan install sama kita laraful mix. Iya kan. Namun sebenarnya ini tidak cukup. Kita perlu yang namanya post CSS import. Karena sebenarnya Anda juga bisa menggunakan CSS import. Jadi seandainya nanti Anda ingin membuat satu file di sini. Terus Anda import ke dalam app CSS. Itu sah-sah saja. Nah sekarang bagaimana caranya. Saya akan pergi dulu ke terminal. Apa yang ingin kita install di sini yang pertama kali. Yang pertama pastinya kita akan install apa yang disuruhnya di post CSS compatibility. Karena pada dasarnya laraful mix masih tidak support dengan yang namanya post CSS 8. Kecuali Anda memakai latest versionnya itu adalah 6. Saat ini laraful mix yang kita pakai itu adalah versi 5. Karena yang versi 6 masih beta jujur saja. Sebelah pada package.json. Masih 5. Oke. Kita lanjut untuk melakukan instalasinya itu sendiri. Kita copy. Dan coba dulu kita pastikan di text editor kita. Karena ada beberapa yang harus kita tambahin. Seperti post CSS import. Tapi ini kita hold dulu. Yang pertama coba dulu kita lihat pada package.json. Dia sudah menyediakan beberapa hal di sini. Seperti axios cross MP laraful mix. Anda bisa ignore axios cross MP jika tidak yang menggunakannya. Tapi yaudahlah kita live seperti itu saja. Maka saya lakukan di sini yarn dulu terlebih dahulu. Maka dia akan install sama kita laraful mix. Jika sudah. Sekarang kita bisa pergi kembali ke sini. Kita copy semua yang di sini. Kita buat di sini yarn add. Kita paste. Tunggu sampai selesai. Jika sudah. Sekarang kita bisa pergi ke app.css tadi. Kita akan import di sini. Talwin. CSS. Base. Kita butuh juga komponen. Kita butuh juga yang namanya utility. LITIS. Kita buat di sini semikolon biar supaya tidak error. Dan sekarang. Selanjutnya kita pergi ke webpack.migdo.js. Kita perlu di sini require yang namanya tellwin.css dan juga auto prefixernya. Kita buat di sini. Talwin.css. Koma. Terus kita buat di sini require auto prefixer. Jika sudah. Sekarang harusnya kita sudah ready untuk melakukan run depthnya. By the way. Ketika misalnya ini tidak menggunakan JS. Silahkan hilangkan ini. Namun ketika misalnya dia Anda buat di sini. Tidak ada masalah juga. Namun dia nanti akan buat. Apa namanya. Yarn add template compiler untuk Vue. I don't know but. Let's try. Yarn. Dep. Maka jika Anda di sini otomatis. Dia buat mpm install Vue template compiler. Ini akan memakan waktu sangat lama. Saya memutuskan untuk ctrl C. Dan saya akan copy apa yang ada di sini. Dan kita akan install dia secara manual. Add. Vue template compiler. Karena dia masuk ke set dep atau dep depensi. Maka kita buat di sini. Das D. Itu peraturan untuk yarn ya. Kita enter. Jika sudah. Sekarang kita bisa melakukan yarn depth sekali lagi. Jika Anda lihat di sini. Katanya error tellwin component tidak ditemukan. Itu hanya karena di app CSS tadi saya buat component. Harusnya adalah components. Bukan component. Kita ulangi sekali lagi ya. Yarn depth. Atau Anda bisa melakukan mpm run depth ketika misalnya Anda tidak mempunyai yarn. Nampaknya sudah berhasil. Kita refresh di browser. Ternyata sudah. Namun ada satu hal yang kita lupakan. Yaitu adalah membuat inisialisasi tellwinnya. Memang sudah berhasil. Namun ketika misalnya ada yang ingin diganti. Itu bagaimana caranya kalau tidak ada tellwin.com.js nya. Maka sekarang coba dulu buka terminal kembali. mpx tellwin init. Jika sudah. Sekarang kita bisa start lagi. Yarn depth. Selesai. Dan jika kita refresh di browser. Ini akan berjalan dengan baik. Bagaimana tentang dartmog nya. Sama saja. Ini sudah bisa sebenarnya berhasil. By the way. Begitu juga dengan view. Walaupun react tadi. Sudah berhasil juga untuk masalah dartmog nya. Tinggal kita buat disini. Ini jika kita pergi ke. Sorry bukan package. Tapi tellwin.com.js. Disini kan defaultnya ada. Dark mode yang itu. False. By default. Karena. Ini akan membuat CSS kita sangat besar. Ketika misalnya kita menggunakan dark mode. Makanya dibuat defaultnya itu false. Kita buat disini media. Biar supaya saya ingin test saja. Bahwasannya ini memang sudah berhasil. Coba dulu kita pergi ke welcome. Delbader.php. By default kita buat background nya red. Ketika misalnya dark mode nya. Sudah ada. Atau. Preferred color scheme kita itu dark mode. Maka disini kita buat bg black. Misalnya seperti itu. Sekarang. Kita refresh di browser. Ini tidak akan terjadi. Karena yang kita lakukan tadi kan disini. Itu adalah media. Jadi dia membaca sistem kita. Apakah lagi posisi dark mode. Atau tidak. Sekarang. Coba saya buka dulu jenis apa. Peraturan color scheme saya di mac. Saya akan buat disini dark. Refresh di browser. Maka ini tidak akan berhasil. Kenapa seperti itu. Hanya karena. Setiap apa yang kita rubah. Detailwin.com.pict.js. Itu harus di compile. Artinya. Yang kita lakukan adalah. Yarn. Dep. Ketika misalnya anda ingin. Watching for changes. Anda pasti sudah tahu. Bahwasannya kita bisa melakukan. Watch. Ataupun production. Ketika misalnya anda ingin. Nomornya production. Enter. Tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai. Kita refresh di browser. Maka sekarang dia dark mode. Atau backgroundnya itu jadi black. Sekarang. Coba dulu kita pindahkan ke like. Maka sekarang otomatis dia pergi ke red. Kita pindahkan ke dark lagi. Dia dark. Kita pergi ke like. Dia like. Oke. Anda sudah mengerti bagaimana cara instalasi. Taluin di beberapa framework. Terlebih lagi ketika misalnya anda. Sudah mengerti cara instalasinya. Di Laravel. Harusnya anda sudah bisa juga mengerti. Bagaimana menggunakannya di standalone project. Karena apapun yang digunakan Laravel. Adalah Laravel mix. Yang mana ketika misalnya anda. Menggunakan standalone project. Harusnya anda bisa menggunakan Laravel mix juga. Alright. That's it for this lesson. I'll see you on the next video. Terima kasih.